Intro Geplak kudapan tradisional khas bantul bahan dasar parutan kelapa dan gula merah atau gula pasir ini juga menjadi salah satu ikon khas dari bumi Projo Taman Sari. Geplak telah ditapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Seiring pesatnya kemajuan zaman berbagai makanan modern pun mulai bermunculan. Tadi pun kiri, hal ini juga sedikit menyayangi eksistensi makanan khas tradisional seperti geplak. Oleh karena itu, Dinas KUKMP Kabupaten Bantul mengeluarkan Lomba Inovasi Produk Geplak Bantul tahun 2024 yang diselenggarakan pada selasa 21 Mei 2024 di Pendopo Manggala Parasamia II. Dendi Sulstiyo Wibowo SDP selaku Kepala Bidang Usaha Mikro DKU KMP Kabupaten Bantul dalam laporannya menyampaikan, maksud dan tujuan kegiatan Lomba Inovasi Produk Geplak Bantul ialah guna menjaga dan melestarikan serta mengenalkan kembali produk geplak kepada generasi masa kini. Masuk tujuan dari kegiatan inovasi produk geplak Bantul dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan produk geplak Bantul yang telah masuk ke dalam warisan daya tapenda yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2018 untuk membuka kembali produk geplak Bantul agar diminati oleh masyarakat karena memang produk geplak Bantul ini harus terus di uri-uri di Andarbeni bahwa kita memiliki proyek lokal daerah dan harapannya nanti bisa menjadi salah satu ikon masyarakat dari Kabupaten Bantul. Kegiatan Lomba Inovasi Geplak Bantul diikuti oleh 14 peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti pelaku usaha, siswa, dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga disemarakan dengan Bazar UMKM Kreatif yang diikuti sebanyak 16 pelaku usaha. Sementara itu, staf ahli bupati bidang SDM dan kemasyarakatan Yuli Suharta SOS MSI mewakili bupati Bantul menuturkan jika seiring perkembangan zaman yang begitu cepat ada banyak makanan tradisional yang terpinggirkan dan tersaingi dengan makanan modern. Geplak sebagai salah satu makanan tradisional khas Bantul juga mengalami tantangan serupa. Dikatakan Yuli Suharta SOSI jika Lomba Inovasi Produk Geplak ini merupakan ajang yang tepat bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang produksi makanan khas tradisional geplak dan pemerhati kuliner untuk berkreasi dan menciptakan inovasi baru dalam bentuk geplak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.